Al-Fatihah yang lurus ini. Ini ayat surat Al-An'am, ayat 153. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat tersebut yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lainnya, yaitu bid'ah dan syubhad. Itu menunjukkan, Pak, kalau kita mengikuti bid'ah dan syubhad akan memecah belah kita dari jalan Rasulullah SAW. Maka disebut seseorang itu berpecah belah kalau ia berpecah dari jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun jumlahnya banyak. Adapun kalau ia senantiasa berpegang dengan jalan Rasulullah dan para sahabatnya, ia bukan orang yang berpecah belah. Walaupun jumlahnya sedikit. Jadi jadilah kamu salafi yang kuat dalam berpegang kepada manhaj salaf. Jangan sekali-kali anda punya keyakinan manhaj salaf itu manhaj alternatif. Salah. Sebab kalau anda katakan alternatif berarti ada jalan lain. Saya mau tanya, jalan lain yang mana? Oh, jalan imam saya. Imam kamu ngambil dari siapa? Dari Jibril, dari Allah. Emang imam kamu, Nabi? Saya tidak mengikuti sahabat. Saya lewat yang jalan lain. Siapa yang tidak mengikuti sahabat, pasti tersesat jalan. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan apa? Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka? Dari siapa? Para sahabat. Ia pasti tersesat dan berbuat bid'ah. Pasti itu.